Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi semuanya di channel SJT TV Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membuat resep surabi ya guys Dan disini, untuk bahan-bahannya ini ada Ini tepung ras 250 gram Ini ada ragi Ini ada gula pasir Nah ini saya memakai tepung beras yang kemasannya guys Nah, ini santan ya Ini santan asli dari kelapa ya Ini sekitar setengah ya Setengah kelapa tuh diparut guys Di perasantannya ini 500 ml ya Santannya ini udah direbus guys Jadi, biar tidak mudah basi ya Ini kan di resting dulu ini Ini saya akan restingnya sekitar 5 jam ya Terus, ini ada garam Oke, untuk bahannya itu saja guys Jadi, sangat sedikit ya Untuk bahan-bahannya, simple Oke guys, kita akan mencampur Bahan-bahannya ya Pertama-bahannya kita akan Masukkan dulu ini gula pasirnya guys Gula pasirnya ini 15 gram ya Untuk 1 sendok ini 15 gram Kita memakai 300, eh jadi 30 ya Jadi 30 gram Oke Terus Kita masukkan raginya nih guys Nah ini untuk raginya 1-1 gram ya 1 gram juga ini Tidak penuh guys Supaya ngembang Nah ini kalau garam ini Belakangnya ya guys Kalau sudah diresting Baru masukkan garam Oke, sekarang kita campurkan Untuk air santannya Kita masukkan setengah dulu Air santannya Kita aduk Kita aduk manual aja guys Kalau ini Tepung beras ya Karena tepung beras ini Gampang larut guys Beda sama tepung terigu ya Kalau tepung terigu Pada ngegumpal Tapi kalau tepung beras ini Gampang guys Cuma diaduk pakai sendok Aja juga bisa ya Jadi dia Gampang larut Sekarang kita masukkan semua nih guys Sampai santannya Sekarang kita aduk nih Aduk sampai rata nih guys Adonannya Ini Encer ya Sampai 500 ml air itu Adonannya encer guys Tapi ini encer juga Kalau udah Matang jadi surabi Enggak encer guys Jadi Jadi malah enak ya Surabinya kenyal Diaduk terus Sampai larut Oke videonya kita skip dulu Lagi sini Karena Ngaduknya agak lama ya Jadi videonya Agar tidak kebanyangan Oke Oke guys Ini adonannya Sudah tercampur rata ya Ini tinggal Didiamkan ya Oke Ini didiamkan Sekitar Ini kalau saya Akan didiamkannya 5 jam Jaman ya guys Oke Kita tutup guys Adonannya Supaya Kedap udara Oke Oke guys Ini adonannya Sudah didiamkan ya Ini saya Diamkan Selama 5 jam Ya guys Nah ini Saya akan Cetak ya Menggunakan Cetakan ini Teplon ini Isi 7 Oke Sekarang kita Cetak nih guys Surabinya Kita Taker aja Segini guys Satu Centong sayur Selamat menikmati 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 banyak pori-porinya ini tinggal diberi topping sesuai selera saja bisa pakai misi seres pakai coklat ataupun bisa pakai gula merah tinggal disesuaikan saja dengan kesukaan kita untuk toppingnya bagus banget guys hasilnya nah ini udah mateng kita angkat tuh guys ini hasilnya saja oke guys ini adonannya sudah habis ya dan ini hasilnya lumayan banyak mantep guys nah ini yang agak tebalan ya ini saya nyetaknya yang tebal ya dan ini tebal juga nih ini tipis nih guys ini surabinya mantep guys jadi 250 gram itu jadinya banyak guys lumayan mantep tuh guys tuh guys mantep guys ini kalau buat sarapan buat sekeluarga cukup ya ini bagus banget guys kuenya ini rasanya juga mantep tuh ini lembut banget guys lembut banget kuenya bagus tuh pori-porinya juga mantep ini tinggal di kasih topping guys sesuai selera aja ya mantep lah pokoknya oke mungkin videonya sampai disini dulu guys semoga bermanfaat ya sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba resepnya ya guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax